Kemudian beliau mengusapkan kedua telapak tangan tadi pada anggota tubuh yang mampu dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan. Beliau melakukannya demikian sebanyak tiga kadih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang adab tidur menurut Islam. Adab islami sebelum tidur yang seharusnya tidak ditinggalkan oleh seorang muslim adalah sebagai berikut. Tidurlah dalam keadaan berbudu. Hal ini berdasarkan hadis Al-Baroq bin Azim. Nabi SAW bersabda, Jika kamu mendatangi tempat tidurmu, maka wuduklah, seperti wuduk untuk sholat. Lalu berbaringlah pada sisi kanan badanmu. Hadis Triwayat Bukhari nomor 247 dan Muslim nomor 2710. Tidur berbaring pada sisi kanan. Hal ini berdasarkan hadis di atas. Ada pun manfaatnya sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim. Tidur berbaring pada sisi kanan dianjurkan dalam Islam, agar seseorang tidak kesusahan untuk bangun sholat malam. Tidur pada sisi kanan lebih bermanfaat pada jantung, sedangkan tidur pada sisi kiri berguna bagi badan, namun membuat seseorang semakin malas. Menyup kedua telapak tangan sambil membaca surah Al-Ikhlas, surah Al-Falak, dan surat Anas. Setelah itu, mengusap kedua tangan tersebut ke wajah dan bagian tubuh yang dapat dijangkau. Inilah yang dicotohkan oleh Nabi SAW sebagaimana dikatakan oleh istrinya Aisyah. Dari Aisyah, beliau berkata, Nabi SAW ketika berada di tempat tidur di setiap malam, beliau mengumpulkan kedua telapak tangannya, lalu kedua telapak tangan tersebut ditiup dan dibacakan surat Al-Ikhlas, surat Al-Falak, dan surat Anas. Kemudian beliau mengusapkan kedua telapak tangan tadi pada anggota tubuh yang mampu dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan. Beliau melakukan yang demikian sebanyak tiga kadih. Hadis Riwayat Bukhari, nomor 5017 Membaca Al-Quran sebagaimana yang dicotohkan oleh Nabi SAW ini lebih menenangkan hati dan pikiran daripada sekedar mendengarkan alunan musik. Membaca Ayat Kursi Sebelum Tidur Dari Abu Hurairah, radiyallahu anhu berkata, Rasulullah s.a.w. menugaskan aku menjaga harta zakat Ramadan. Kemudian ada orang yang datang mencuri makanan, namun aku merebutnya kembali. Lalu aku katakan, Aku pasti akan mengadukan kamu kepada Rasulullah s.a.w. Lalu Abu Hurairah menceritakan suatu hadis berkenan masalah ini. Selanjutnya, orang yang datang kepadanya tadi berkata, Jika kamu hendak berbaring di atas tempat tidurmu, bacalah Ayat Kursi, karena dengannya kamu selalu dijaga oleh Allah Ta'ala dan syetan tidak akan dapat mendekatimu sampai pagi. Maka Nabi SAW bersabda, Benar apa yang dikatakannya, padahal dia itu pendusta, dia itu syetan. Hadis Riwayat Bukhari, nomor 3275 Membaca Doa Sebelum Tidur Dari Huzaifah, ia berkata, Apabila Nabi SAW hendak tidur, beliau mengucapkan, Bismillahirrahmanirrahim Dengan namamu, Ya Allah, aku mati dan aku hidup. Dan apabila bangun tidur, beliau mengucapkan, Alhamdulillahiladzi, Ahyana, Ba'dama, Amatana, Wa'ilaihinusyur Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepadanyalah tempat kembali. Hadis Riwayat Bukhari, nomor 6324 Sebisa mungkin membiasakan tidur di awal malam atau tidak sering begadang jika tidak ada kepentingan yang bermanfaat. Diriwayatkan dari Abi Barzah, beliau berkata, Rasulullah SAW membeci tidur sebelum sholat isya dan ngobrol-ngobrol setelahnya. Hadis Riwayat Bukhari, nomor 568 Ibnu Batol menjelaskan, Nabi SAW tidak suka begadang setelah sholat isya karena beliau sangat ingin melaksanakan sholat malam dan khawatir jika sampai luput dari sholat subuh berjamaah. Umar bin Katab sampai-sampai pernah memukul orang yang begadang setelah sholat isya. Beliau mengatakan, Apakah kalian sekarang begadang di awal malam? Nanti di akhir malam tertidur lelap? Demikianlah adab tidur menurut Islam. Semoga kita semua dapat mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!